Kalau sekarang yang kita keluar totalnya, kalau sekarang ya kondisi sekarang itu ada 350, tapi biasanya kalau mendekati Idul Adha kita bisa 7 juta sampai lebih lah. Di rata-rata sih sekitar seratusan lah, seratus juta gitu ya, tapi kalau memang di Idul Adha kita bisa meningkat. Selamat siang warga Taneling TV, kali ini bersama saya Adit, saya akan mengajak warga Taneling TV semua untuk mengenal sosok yang apa namanya, dia sukses untuk berternak, terutama untuk domba dan sapi. Dan beliau juga owner dari Ciptavisi Group, itu juga bergerak di bidang peternakan. Nah nanti kita akan menggali bagaimana sih ceritanya beliau itu bisa menjadi sosok yang sukses di dunia peternakan. Nah beliau itu siapa? Dia adalah boleh saya sebut peternak milenial yang bernama Mas Raindra Syahdang Mahmudin. Terima kasih telah menonton! Selamat sore Mas Raindra Syahdang Mahmudin. Selamat sore Mas Raindra. Selamat sore Mas Raindra. Sampai ketemu lagi ya kita ya. Gimana kabarnya Mas Raindra? Alhamdulillah baik sekali Mas Raindra. Selamat sore Mas Raindra. Ini nanti saya ingin tahu Mas Raindra itu ceritanya gimana sih bisa sampai apa namanya. Ini saya membaca di media ya. Sekarang menjadi peternak muda yang sukses. Dan omsetnya nggak main-main. Omsetnya ratusan juta per bulan. Nah ini kita gali. Jadi harapannya nanti banyak ilmu atau cerita yang bisa kita dapat dari Mas Raindra ini. Oke Mas Raindra. Pertama saya mau tanya sejarahnya Mas Raindra itu di dunia peternakan itu gimana ceritanya? Kelas 2 itu saya ada namanya program PKL Mas. PKL itu kan kalau di SMK wajib gitu ya. Ada PKL. Praktek ya? Ya praktek kerja lapang. Saya di salah satu perusahaan di Kabupaten Magelang. Saya PKL di situ. Ternyata di situ baru merasakan Mas. Bahwa di dunia apa ya. Di dunia peternakan, pertanian ini menarik gitu. Menarik dan patut untuk dipelajari gitu. Karena tapi dalam kutip kita harus menjadi petani yang modern ya Mas. Nah karena di situ justru yang memunculkan saya harus menjadi petani modern adalah ketika saya dipelekoto sama anak kandangnya Mas. Anak kandang itu yang kerja di kandang itu. Jadi di Mas Raindra itu prakteknya di kandang. Iya. Terus di kerjain. Iya di kerjain lah. Iya betul. Pegawainya. Pegawainya. Saya disuruh ngasih makan 5000 ekor terus ngambil telurnya lah. Nah disitulah saya berpikir kalau saya tidak serius menekuni dan saya sekolah di pertanian ini hanya sebatas seneng-seneng aja atau ngugur ke kewajiban Mas. Mungkin saya akan bekerjanya seperti tenaga kerja itu atau saya yang saya alami sekarang. Sehingga saya berpikir bagaimana saya bisa berinovasi gitu. Dan kalau Mas Adit lihat di sini tadi Mas Adit saya ceritain ya 130 ekor domba. Ini baru satu kandang? Ya. Plus tujuh sapi itu yang pelihara ya cuma satu orang. Nah ini yang namanya kita harus berinovasi efisien gitu. Karena kita perlu ketahui bersama ya Mas kalau di budidaya di onfarm apapun ya usahanya baik itu di dunia pertanian maupun di pertenakan. Kalau mau beromset besar pasti harus punya investasi yang tinggi. Tetapi efisien tenaga kerja itu bukan berarti kita terus berupaya menekan tenaga kerja. Tidak. Kita kan bisa di yang lain Mas. Misalnya kita membukakan warung sati gitu ya. Kita dombanya dari kita gitu. Atau kita membuka warung akikoh rumah akikoh jadi siapapun bisa ya siapapun bisa menjual jasa akikoh itu dombanya ngambil dari kandang kita. Kita kan juga bisa membentuk tenaga kerja itu di sisi lain dari budidayanya gitu. Karena satu kandang tadi kalau Mas Reindra ini. Ini ada tujuh ratu eh. Seratus tiga puluh domba. Tujuh sapi. Tapi hanya dikelola oleh satu orang. Itu bukan berarti kepingin istilahnya mohon maaf hemat biar. Iya. Tapi memang cukup. Cukup ya satu orang. Itu kan tadi jadinya cerita kalau. Apa namanya dari SMK. Nah itu kok tiba-tiba dari SMK kepingin itu kan tadi. Iya. Dikerjain tadi. Iya dikerjain tadi. Tapi kan nggak tiba-tiba dari SMK terus punya usaha seperti itu. Iya betul. Jadi ceritanya gimana? Kalau ceritanya itu saya waktu masuk ke tahun ketiga jadi kelas tiga. Setelah PKL itu saya coba usaha ayam joper dan jualan sayur di kardudi. Nah di waktu itu saya setiap hari minggu jualan sayur Mas di kardudi Rindam. Kalau di Magelang ya. Iya. Saya setiap minggu teman-teman pada mejeng ya saya jualan sayur itu. Yang lainnya gaya ya. Yang lainnya gaya ya. Yang lainnya gaya ya. Yang lainnya. Mas Rindra apa nggak malu? Dilihat teman-temannya kok Rindra jualan sayur ya. Kalau awal memang malu Mas. Tetapi ketika kita berhasil 2, 3, 4, sampai 5 kali berarti kita mengalahkan rasa malu. Nah itu yang harus kita tanamkan. Ketika kita... Tetapi terutamanya tetap berat ya Mas? Ya tetap berat Mas untuk melakukan itu tetap berat. Tetapi ketika kita sudah memiliki mental tadi kita mau jatuh bangun lagi jatuh bangun lagi ini masih bisa lah Mas. Dan ketika kita punya mental yang kuat kita beraudiensi dengan siapapun terutama dengan yang bisa mengembangkan usaha kita ini akan lebih meyakinkan. Karena kita punya banyak pengalaman gitu ya Mas di dunia usaha gitu. Sehingga ketika kita mungkin mau cari investor. Karena kan kita perlu juga investor. Atau ada yang mungkin pinjaman bank. Nah kalau kita tidak bisa menjelaskan kan juga ragu-ragu orang yang mau memberikan invest ke kita. Jadi kegagalan tadi itu malah sebagai pelajaran untuk membentuk diri kita jadi lebih percaya diri. Iya betul, betul Mas. Dan disitu setelah saya jualan sayur saya masuk di Pol Bangtan. Dulu STPP Mas namanya sekolah tinggi penyuluhan pertanian. Tetapi sekarang bertransformasi jadi Pol Bangtan. Pol Bangtan Yogyakarta Magelang. Tapi saya yang di Magelang yang jurusan peternakan. Nah disitu di Pol Bangtan itu ada program yang namanya PWMP. PWMP ini adalah Penumbuhan Wira Usahawan Muda Pertanian. Iya itu program Kementerian Mas. Pertanian. Jadi kita diberikan modal usaha selama kuliah disitu dan kita belajar disitu. Ternyata modal PWMP ini saya dapat dua kali Mas. Di tahun 2016 dan 2018. itu senilai 45 juta. Per periode? 45 juta itu totalnya. Nah ini yang saya gunakan untuk memulai bisnis saya itu di awal. Dan itu ternyata berjalannya waktu keuntungan plus kita cari investor ternyata bisa mempercepat usaha kami. Seperti itu Mas. Jadi tahapannya sih memang perlu proses Mas. Jadi kalau anak muda kan biasanya sekarang referensinya cari di YouTube yang instan gitu ya. Cara sukses. Ya cara sukses membangun bisnis apa. Nah ini jangan terus memakan mentah-mentah itu. Karena mereka juga perlu proses gitu. Di awal dia yang bikin channel YouTube juga dia pasti berproses. Ya yang perlu dipelajari adalah itu. Mungkin tunneling ini adalah salah satu yang akan memunculkan proses bagaimana orang-orang sukses itu menjadi sukses gitu. Nah tunneling nanti kita coba. Pengen tahu prosesnya itu seperti apa. Sebenarnya prosesnya Mas Rendra. Itu kan pasti ada titik balik di kehidupan itu loh. Maksudnya bisa benar-benar 180 derajat berubah dalam kehidupan itu. Ada nggak ceritanya gitu? Sebenarnya ada Mas. Tapi memang ini sebenarnya cerita yang sangat pribadi sekali gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah kita ceritakan di sini. Biar menginspirasi. Iya. Jadi waktu itu Mas saya waktu SMP gitu ya ibu saya kebetulan sakit. Diberikan sakit, stroke dan beliau langsung tidak bisa berbicara dan tidak bisa jalan. Disitulah sebenarnya titik dimana saya terpuruk Mas. Karena yang mulanya perhatian ibu saya itu luar biasa sangat penuh ya. Dari mulai pendidikan, keagamaan, bahkan semuanya saya disiapkan dimanja gitu ya. Ketika ibu saya sakit tentu ada yang hilang disitu. Dan itu menyebabkan saya memang sempat gitu ya. Sempat jadi anak yang nakal gitu ya. Karena saya tentu mencari kasih sayang gitu ya. Mencari perhatian kepada orang lain. Akhirnya saya sering bolos sekolah, tawuran gitu ya. Sampai sebenarnya saya itu jadi ketua OSIS di waktu SMP saya. Saya masih nakal gitu ya. Dan itu berjalan sampai saya selesai SMP Mas. Bahkan saya itu sampai tidak bisa saya lupakan itu saya ujian nasional itu rata-ratanya cuma 4 Mas. Padahal nilai tertingginya 10 gitu ya. Dan ini sangat dibawah rata-rata. Tetapi Alhamdulillah masih diberikan lulus waktu itu. Dan itu saya belum berubah Mas sampai SMP tadi. Dan ternyata di SMP tadi. Mungkin kehilangan sosok? Iya sosok yang sangat sayang, sangat perhatian gitu ya. Dan Alhamdulillah di SMP tadi saya ketemu dengan sosok-sosok guru yang luar biasa gitu ya. Yang luar biasa apalagi guru SMK itu sebenarnya luar biasa pengalamannya besar gitu ya. Karena beliau SMK itu kan memang terkenal anak-anaknya agak berbeda dengan yang SMA gitu ya. Ternyata termasuk saya gitu. Ternyata di SMK itu saya ketemu sosok-sosok yang inspirasi bagi saya. Dan itu tidak serta-merta juga Mas. Tidak langsung beliau bisa merubah saya itu. Tidak. Tapi dengan cara yang luar biasa gitu. Misalnya saya diberikan kesempatan. Dulu anak nakal itu enggak pernah Mas. Kalau di pendidikan itu enggak pernah diberikan untuk lomba gitu. Enggak mungkin kan anak lakan lomba gitu ya. Tidak ada sejarahnya gitu kayaknya. Ternyata di SMK saya itu begitu saya selesai PKL. Itu saya malah yang dilombakan jadi ikut lomba LKS Mas. Lomba kompetensi siswa tingkat provinsi waktu itu. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dan pakai bahasa Inggris Mas. Dan itu saya benar-benar ya Allah. Tidak bisa bahasa Inggris Mas. Itu saya satu makalah itu tak hafalin. Benar-benar tak hafalin. Saya enggak tahu artinya sama sekali. Tetapi dengan cara dosen saya memberikan apresiasi tadi. Wah itu membuat saya juga mau Mas belajar gitu. Saya itu dulu nyebut about aja abot kok Mas. Saking enggak bisanya kan gitu. Nah ini ternyata salah satu media pembelajaran yang luar biasa gitu ya. Bahwa mengapresiasi itu penting gitu. Apalagi. Ada mengapresiasi orang ya. Iya orang gitu. Apalagi anak-anak yang butuh perhatian khusus gitu ya. Anak-anak nakal itu kan butuh perhatian khusus gitu. Disitulah Mas. Kan diberikan kesempatan ikut LKS. Presentasi pakai bahasa Inggris tentang peternakan ya Mas. Itu kan luar biasa susah ya. Dan. Dan disitulah. Saya. Dapet nomor enam. Nomor enam itu masih belum dapet piala. Tapi Alhamdulillah saya masih setengah. Ya sepuluh besar. Nah ini yang. Saya menambahkan motivasi lah. Saya lah. Dan itu. Tapi titik balik. Terbesarnya adalah ketika. Saya pengen benar-benar berubah. Itu adalah ketika PKL tadi. Mas. Tapi ada sih. Apa. PKL itu masih lah. Naik turun. Bruktuatif gitu ya. Apa. Semangat anak muda kan. Bruktuatif Mas. Kadang semangat. Kadang semangat. Ya. Kadang. Ya. Berkurang. Kadang ngelokro. Inilah. yang harus. Benar-benar anak muda tata dulu itu Mas. Kalau. Apa. Motivasinya udah stabil. Ya. Nanti komitmennya baru tersipta. Hmm. Itu pengalaman saya. Karena. Sering anak muda itu berbicara. Saya berkomitmen untuk menjadi peternak. Ya. Petani. Tetapi ketika dia motivasinya belum ditata. Dia nggak akan bisa komitmen. Itu pengalaman saya Mas. Motivasi sama komitmen ya. Ya. Motivasi ditata dulu. Itu. Kita gagal. Berhasil. Jangan. Oh. Kendor dan jangan terlalu. Tapi stabil. Sehingga komitmen kita akan terjadi. Jadi memang. Kita nggak boleh. Apa. Terlalu. Muluk-muluk. Iya. Terlalu ngedok. Ya. Jadi. Tengah-tengah aja ya. Tengah-tengah aja. Ini. Ini yang harus. Teman-teman. Tani Ling. Terutama anak-anak muda ini. Harus perhatikan adalah itu. Karena. Setiap. Anak muda pasti punya potensi. Dan. Cara menemukan potensi diri kita itu. Pasti dengan proses. Proses ini yang harus kita nikmati bersama. Menikmati. Betul. Meskipun. Ada. Perdihnya. Perdihnya harus dinikmati. Ada senengnya. Kadang ada. Ragunya. Ada dilemanya. Itulah yang namanya. Namanya proses. Dan. Sampai saat detik ini pun. Saya juga masih berproses. Proses. Ada pedihnya juga. Jadi. Warga San Ling. Itu. Apa. Berita dari Mas Rendra. Tentang. Yang penting itu. Kita harus menikmati proses. Ya. Betul. Menikmati proses. Sama motivasi itu. Jangan terlalu tinggi. Tapi juga. Jangan terlalu rendah. Pas tengah ada. Ya. Stabil. Stabil. Nanti baru ada komitmennya. Ya. Betul. Saya coba. Bisnis domba itu. Mulai dari. Eee. Dua ekor dulu. Terus. Saya beli lagi. Jadi. Sepuluh ekor. Dan. Itu. Yang awalnya itu. Saya pelajari adalah. Bagaimana. Saya punya. Pakan yang murah. gitu. Nah. Pakan murah ini. Sebenarnya banyak alternatifnya gitu ya. Mulai dari. Kita bisa pakai limbah pertanian. Atau mungkin kita bisa. Bikin pakan kering. Dengan bahan-bahan yang. Mungkin. Murah gitu ya. Murah gitu. Atau sudah di. Bahkan kalau limbah pertanian. Pasti dibuang gitu ya. Nah. Ini. Saya coba cari formulanya. Dan Alhamdulillah. Dapet gitu ya. Dapet. Waktu itu. Awalnya. Saya pakai fermentasi. Sistem fermentasi. Dengan. Tebon jagung. Tebon jagung. Sisa. Panen jagung. Iya. Panen jagung. Dan itu kan. Biasanya. Kalau Mas Adit lihat kan. Di. Samping-samping sawah. Cuma di. Biarkan. Bahkan dibakar gitu ya. Bahkan dibakar. Nah. Itu. Coba saya ambil. Dan saya praktekkan. Ternyata. Bagus. Untuk. Apa. Domba. Terutama. Domba jantan. Dan waktu itu. Kebetulan saya. Pelihara untuk idul adha. Nah. Ini tak coba di jantan-jantan. Dan ternyata. Pergurumannya bagus. Dan pakannya menjadi mirip. Dan waktu itu. Malah. Mungkin gak usah beli kali. Malah kita membantu. Bantu. Berjantan. Di. Waktu itu. Saya mengalami. Apa. Mendapatkan. Keuntungan yang besar gitu. Karena. Pakannya murah. Plus. Pas idul adha. Memang. Semua omset. Ya. Semua omset peternak. Pasti naik gitu ya. Karena itu. Momen yang. Luar biasa. Yang biasanya. Ya. Untungnya 100 ribu. Mungkin bisa 3 sampai 5 kali lipat gitu ya. Memang. Sistem kami. Itu. Banyak sekali. Yang kita pakai. Mas. Terutama sistem pemeliharaannya gitu ya. Kita itu. Bagaimana berupaya. Di kandang kita itu. Selalu. Ada. Dombanya. Nah. Ini. Ada sistem yang. Eee. Pengemukan. Ada yang cuma. Apa. Trading doang gitu ya. Kita beli. Dari pasar. Keadaan bunting. Terus. Nanti kita jual ke petani. Gitu. Ada juga yang kita. Eee. Memang bener-bener mengawinkan. Breeding gitu ya. Mengawinkan. Pembesaran ya. Mengawinkan. Sampai lahir. Dibesarkan. Besar. Masuk ke vitaminnya kita. Nah ini. Proses ini juga kita belajar. Mas. Bahwa. Siklus jual beli peternakan itu. Juga. Eee. Perlu kita pelajari. Jadi. Setelah itu. Pasarnya harus tahu gitu. Mungkin. Berapa bulan sih. Eee. Berapa bulan sebelum idul adha sih. Kita harus beli jantan gitu. Biar. Harganya. Bisa masuk dengan. Operasional yang kita keluarkan. Ini juga harus dipelajari. Terus. Setelah idul adha. Kita perlu. Domba. Apa sih yang kita budidayakan gitu. Setelah. Itu. Apalagi sih. Nanti. Putaran siklusnya. Ini harus dipelajari. Betul. Setiap. Eee. Kabupaten. Atau setiap lokasi. Itu pasti beda-beda mas. Ini harus dipelajari dulu. Sebelum kita mau mulai bisnis itu. Jangan. Langsung. Berfikirnya. Kebudidaya. Bahwa. Ya si. Aku. Bisa. Budidaya domba. Ngirit. Jangan. Tetapi. Bagaimana. Kita bisa menjual. Produk kita itu. Setelah kita bisa. Produksi. Itu. Mulainya. Mas Rendra itu. Dari 10. Iya. Kalau sekarang. Jumlahnya. Kalau sekarang. Yang kita keluar. Totalnya. Kalau sekarang. Ya. Kondisi sekarang. Itu ada 350. Tapi. Biasanya. Kalau. Mendekati idul adha. Kita bisa 700. Sampai. Lebih lah. Terus. Kalau boleh tahu. Mas Rendra itu. Omsetnya berapa. Perbulan lah. Kalau di rata-rata sih. Sekitar. Seratusan lah. Mas. Seratus. Juta gitu ya. Tetapi. Kalau memang. Di idul adha. Kita bisa meningkat. Tetapi. Kalau di pandemi ini. Juga bisa menurun saja. Gitu. Karena memang. 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 Ini namanya. Usaha kan. Kadang dapat banyak. Kadang sedikit. Bahkan. Bisa rugi juga. Ini. Tapi. Alhamdulillah. Kalau di dunia peternakan ini. Lumayan. Terutama domba ya. Terutama domba ini. Lumayan. Harganya. Stabil. Bahkan meningkat. Mas. Bahkan sekarang. Breeding. Apa. Fetening. Atau penggemukan. Ini. Bisa tembus. Sampai. 53 ribu. Per kilo. Yang biasanya. Cuma. 45. 48. Sekarang. Sampai 53. Per kilo. Karena memang. Salah satu. Yang bisa. Bertahankan. Pertanian. Dan ketenakan. Mas. Karena berhubungan dengan. Ya. Pangan itu. Berhubungan dengan. Perut kita lah. Mas. Kalau kita enggak makan. Ya. Gimana gitu. Tapi memang. Alhamdulillah. Tren. Pertanian ini. Semakin meningkat. Apalagi. Ditambahnya. Banyak petani-petani. Di. Desa. Yang millennial. Yang mulai muncul. Mas. 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 Per bulan. Radusan juta. Mas. Mas Cristbera kan. Umur masih 25 tahun. Ya. Terus per bulan. Pendapatannya. Sudah. Ratusan juta. Amin. Amin. Sebenernya. Masih kurang. Apalagi. Ya kalau. Anak. Muda. Pasti. Ya semua. Mas. Orang. Musti. Pengen punya cita-cita. Yang. Yang. rupanya lebih lagi lebih lagi lebih lagi cuma saya pengen di usia saya yang 25 tahun ini saya bisa bermanfaat bagi orang lain bermanfaat bagi orang lain dan terutama saya berupaya Mas mengajak anak-anak muda di desa ini untuk istilahnya itu kita bangun desa bangun desa karena krisis kita saat ini bukan anak muda pergi ke kota itu enggak Mas tapi anak desa anak muda desa apatis dengan pembangunan di desa itu yang kita temui sekarang jadi dia tetap tinggal di desa Mas tapi enggak mau mikirin desa banyak anak pinter banyak anak kreatif banyak anak-anak yang punya potensi lebih besar tetapi dia tidak punya kepedulian untuk mengembangkan lingkungan mereka ini tentu pasti ada yang salah gitu ya pasti ada yang salah kenapa mereka tidak mau membangun desanya mereka sendiri yang tentunya tempat dia lahir besar dan menjadikan dia menjadi seorang yang cerdas pintar punya ide-ide kreatif tetapi dia apatis nah ini yang kita apa Hai perlu bahas gitu ya Mas perlu kita cari selesai ini sebenarnya salah satunya menurut kami ya Mas menurut saya sebagai pemuda juga pemuda di desa dan saya berupaya tidak pergi dari desa ke kota gitu dan ingin bangun desa bahkan bisa membantu desa yang lain kalau menurut saya itu adalah karena sistem-sistem yang ada di desa itu adalah sistemnya penokohan Mas penokohan jadi kalau mungkin Mas Adit pernah silaturohim ke desa-desa gitu ya pernah ikut musawaroh gitu perkumpulan itu yang datang itu pasti mayoritas adalah orang-orang yang dianggap tokoh masyarakat misalnya kayak Pak Kiai atau yang sering terlibat di apa kegiatan masyarakat Pak RT nya dan anak-anak muda ini sering tidak terfikirkan ini terfikirkan dalam artian bahwa mereka itu itu sebenarnya yang lebih bisa menerima informasi atau modernisasi yang ya perubahan yang saat ini terjadi gitu ya Kenapa gitu ini pasti ada yang salah dan ini kita perlu membuktikan itu bahwa anak-anak muda ini sebenarnya bisa andil di dalam pembangunan desa saat ini kita berupaya juga Mas tidak cuma mengkritisi ya kita tidak cuma ngomong tok mengkritisi gitu bahkan Alhamdulillah saat ini kami diberikan wadah oleh Ibu ketua tim penggerak PKK kita Ibu Kristanti Yainal Arifin ya tentu kalau PKK pasti istrinya Bupati gitu ya Mas nah itu kebetulan iya Bupati Magelang diberikan wadah PKK milenial Mas ya ini yang di bajuku ini PKK milenial PKK milenial yang muda jadi penggerak nah ini PKK milenial ini memang dari struktur itu tetap gabung dengan yang sebelumnya Mas tetap gabung tidak berdiri sendiri gitu tidak tetapi tapi buat saya aneh ya Mas PKK itu biasanya cenderung ke ibu-ibu kok malah anak muda laki-laki ya nah ini Mas ini yang yang terkadang mindset ini yang perlu kita kita apa ya kita gelorakan kita kita rubah 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 mensetnya itu bahwa PKK itu cuma ibu-ibu lah kita berbicara tentang PKK itu kan singkatan dari pemberdayaan kesejahteraan keluarga Mas masa yang diberdayakan cuma ibu-ibunya apakah ibu-ibunya ini mampu menciptakan kesejahteraan keluarga tanpa bapak-bapak dan anaknya kan nggak mampu Mas nah ini yang perlu kita pahamkan ke masyarakat ke anak muda ke apa ya ke pemerintah desa juga yang mungkin belum paham bahwa PKK itu sering termasuk saya Mas nah PKK itu kan punya 10 program yang luar biasa Mas wah dari dari gotong royong penanaman nilai-nilai Pancasila gitu ya pangan sandang papan pendidikan keterampilan dengan pokja-pokjanya ya dengan pokja-pokjanya terus kesehatan ya ini dibagi menjadi 4 pokja program kerja gitu ya dan dan ini kalau bener-bener diterapkan Mas ini luar biasa hebat itu kalau keluarga sejahtera pasti desanya sejahtera Mas ya kan negaranya sejahtera lah itulah kita harus selalu jangan berpikir dengan program besar yang bisa merubah Mas tapi dengan program kecil-kecil seperti kita yang kita saya lakukan ini bagaimana merubah mindset biar PKK ini bisa lebih produktif dia yang yang mulanya mungkin cuma kumpulan yang aktif cuma posyandu mungkin kalau kalau aktif paling pas lomba-lomba aja gitu ya ya ini bagaimana bisa 10 program pokok PKK ini bisa diterapkan saya sangat berterima kasih dengan ibu ketua kami ya istrinya Bapak Bupati yang luar biasa memberikan wadah bagi anak-anak muda seperti kami bagaimana kita bisa masuk ke dalam desa kita bisa berkontribusi ini adalah salah satu caranya kita Mas desa itu dengan anggaran 1 miliar gitu ya besar ya Mas rata-rata 800 sampai 1 miliar gitu kalau tidak ada dukungan atau kontribusi dari anak muda saya kira nonsense tidak mungkin desa itu bisa maju setuju nggak wadah iya kan itu kan karena pola pikirnya pasti hanya infrastruktur yang mudah bertanggung jawabannya gitu ya tetapi kita bisa lihat langsung Mas Mas Adit kan lihat ke desa ya saya sering masuk ke desa yang butuh yang kita butuhkan itu bukan cuma akses jalan bagus dari NASA bagus tidak tetapi semuanya udah bagus-bagus ya sekarang bagus-bagus harusnya sekarang mulai berpikir bagaimana UMKM bisa jalan terus bagaimana kita bisa mencari anak-anak muda sesuai dengan minatnya mereka masing-masing sehingga bisa desa ini bisa andil dalam pembentukan atau mencari jadi diri pemuda-pemuda yang di desa ini dan itu yang harusnya diupayakan sekarang dan ini PKK ini saya kira luar biasa dengan adanya anak-anak muda Mas kita di 21 kecamatan sudah terbentuk semua ya PKK milenial bahkan ada yang sudah sampai tahap desa Mas sampai ke jenjang desa dan ini membuat mereka sadar bahwa ternyata ya PKK yura ibu-ibu dok tidak hanya apa ibu-ibu tetapi bisa bapak-bapak bahkan bisa anak-anak muda dan bisa cowok gitu Mas karena PKK itu terkenalnya ya ibu-ibu aja gitu dan memang apa kita sudah bergerak juga Mas kita bikin rumah kreatif terus kita di apa di tingkat kecamatan ada yang bikin lapak online gitu ya apa mendata UMKM yang ada di kecamatan terus dijualkan secara online itu di kecamatan tempuran terus digrabak sehingga dia bikin jasa videografi fotografi sehingga selain dia mendapatkan hasil juga dia bisa membantu apa menspon apa ya istilahnya itu mendukung menaikkan desa itu menaikkan branding ya branding desa sehingga mereka memang video yang mereka buat luar biasa Mas dari mulai potensi potensi baik itu SDA atau SDM yang sampai bagaimana program kedepannya ini di kecamatan gerabak dan itu anak-anak muda Mas dan ini Mas PKK milenial ini satu-satunya di Indonesia baru dimagelang baru dimagelang yang melibatkan anak-anak muda untuk masuk di PKK ini menjadi menjadi ya menjadi tantangan bagi kami karena kami inisiator sehingga kami benar-benar harus membuktikan dan semoga nanti kabupaten-kabupaten yang lain bisa belajar atau kita bisa sharing bersama-sama bagaimana anak-anak muda ini bisa andil karena ini tidak tidak gerakan kecil ini tidak akan bisa menjadi besar ketika tidak dilakukan bersama-sama gitu ya itu mas Rendra ini saya terima kasih sekali apa namanya sudah diberikan waktu di kesibukan yang jenis ini mungkin pertanyaan terakhir Mas saya mau tanya supaya memberikan inspirasi juga ke warga taniling yang ingin berusaha di dunia pertanian atau pertanakan terutama untuk kalangan mudanya itu ada enggak tips-tips dari proses penjendengan supaya warga taniling TV kalau mau usaha itu harus gimana ya eh jadi kalau ini versi saya Mas jadi kalau setiap peternak setiap pengusaha pasti punya versi masing-masing gitu ya kalau versi saya adalah yang pertama tipsnya adalah agar kita bisa minim apa resikonya yang pertama adalah kita mempelajari marketingnya Mas sebelum kita mulai untuk berbudidaya atau memproduksi barang gitu ya jadi pasarnya itu harus pasarnya harus jelas dulu kira-kira misalnya di Solo Mas di Solo itu kira-kira yang banyak dibutuhkan domba apa kambing domba apa kambing dombanya apa apakah domba kibas apa domba merino apa domba apa lokal apa domba hias nah kalau kambing kambing apa kambing susu kambing etawa Sunland atau apa ini harus dipelajari dulu karena banyak eh sebenarnya yang 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 bisa dipelajari atau yang bisa dikenakan berdasarkan potensi market yang ada di tempat kita tinggal ini harus dipelajari terus yang kedua adalah kita harus tahu pakan ternak kita itu kira-kira mau dikasih pakan pakan apa pakan kering pakan pakai limbah pertanian atau pakai hijauan ini harus mulai ditentukan juga nah jangan sampai ketika menentukan pakan kering kita modalnya kurang karena semuanya harus beli gitu Mas kalau pakai hijauan nah ini harus segera disiapkan sebelum ternak sebelum ternak datang hijauannya harus siap dulu gitu jadi harus nanem rumputnya dulu gitu ya dan itu setiap satu ekor butuh sekitar 60 meter persegi nah sehingga kalau pelihara satu 100 ekor itu harus punya lahan hijauan pakan ternak sekitar 6000 meter persegi itu setiap hari mau di apa diaret atau diambil rumputnya nggak papa pasti nggak kekurangan ternaknya gitu ini juga harus diperhatikan yang ketiga adalah modal permodalan permodalan ini pengaruh dengan sehingga apa nantinya ternak apa yang mau kita pelihara gitu ya kalau modalnya kita pinjaman ini harus perputarannya cepat dan paling bisa dilakukan adalah fattening atau pengembukan gitu ya hingga 45 hari sudah bisa dipanen gitu dan kita bisa bayar entah itu angsuran atau gimana itu sistemnya nanti apa modalnya dari mana terus kalau modalnya itu kita memang dari uang pribadi dan uang tenang dalam artian itu memang bener-bener tabungan ini bisa kita tentukan selain penggemukan misalnya kayak breeding atau hias gitu ya atau prestis gitu kayak etawak ya hobi gitu jadi memang menghasilkan ternak-ternak domba yang berkualitas yang nanti untuk kontes dengan harga yang mahal ini bisa menjadi alternatif untuk kita usaha disitu karena banyak juga sekarang yang mulai trend misalnya kayak kambing mini dia kambing mini ini memang kecil ini untuk hias bahkan bisa masuk ke rumah gitu pelihara di dalam rumah gitu ya ini bisa juga menjadi alternatif bisnis dari temen-temen tunneling gitu ya investasi ini harus kita investasi terutama investasi yang terbesar adalah kandang kandang ini harus ditentukan diusahakan serendah mungkin tetapi tetap kesejahteraan apa hewannya diperhatikan gitu kandangnya harus bersih harus paling tidak panggung gitu ya Mas Indah karena dia juga makhluk hidup ya dia makhluk hidup perlu kesejahteraan dan ini berpengaruh pada produktivitasnya dia gitu ya sehingga kalau ternaknya yang sejahtera senang pasti bobot badannya naiknya banyak bahagia iya betul semua semua ini juga membuat peternak bahagia ya betul seperti itu Mas jadi kalau konsep ternak saya sih sederhana Mas kandangnya jadi kalau misalnya punya uang 100 juta gitu ya kalau biasanya yang ambisi-ambisi itu bikin kandang sampai 50 70 juta uangnya tinggal 30 juta buat beli malah habis di kandangnya ya padahal untuk mengembalikan 50 sampai 70 kan butuh lama karena untung untuk ternak juga nggak terlalu besar gitu ini kalau saya mending buat kandangnya mungkin 10-15 juta gitu terus yang sisanya buat beli dombanya sehingga kandangnya juga harus diperhatikan meskipun sederhana tapi ya harus kesejahteraannya baik warga Taniling TV kita banyak sekali ya apa cerita dari Mas Rendra dan semoga bisa menginspirasi amin amin teman-teman ini terutama warga Taniling yang masih muda iya betul-betul supaya di usia 25 tahun itu onsetnya udah 100 juta amin oke terima kasih Mas Rendra sama-sama Mas Hadid semoga sehat selalu dan sukses amin amin Taniling TV bisnis agri tidak pernah mati bisnis agri tidak pernah mati terima kasih terima kasih terima kasih